Halo selamat pagi, hari ini hari Jumat dan waktunya Diki kuliah seharian Oke, hari Jumat seperti biasa, hari Jumat itu Diki ngampus dari jam 7 sampai jam 3 sore ya teman-teman ya Itulah keseharian Diki hari Jumat dan ya silahkan nonton keseharian Diki yang gak jelas Oke, jadi mau Diki mau kuliah dulu, nanti kalau Diki sempet lanjutin vlognya di kampus atau dimanapun itu So, Diki bakal buka kamera So, Diki mau kampus dulu, udah buru-buru karena ini udah jam tuj- Diki masuk jam 7 dan ini udah jam 7 kurang 10 kan Gila banget ya, Diki emang kampret kalau masalah kuliah gitu-gitu Yeah, so, Diki mau banget dulu, nanti Diki lanjutin kalau udah dimanapun itu Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Halo Diki udah pulang dari kuliah tadi dan sekarang ya Mbak Aja marah teman-teman Oke jadi ya kayak gitu lah pokoknya habis ini kan udah pulang tadi kan jadi ini kan mau apa mau ke klinik mau ke klinik tapi kita lapar makan dulu nongkrong kayak gitu ya udah lah nanti dikira lanjutin lagi kalau udah di rumah ya 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 sampai liat ya halo sudah woi ziaba ini udah hari Sabtu dan fokus-fokus oke ini udah hari Sabtu dan yep kemarin Diki pulang dari facial udah capek temen-temen dan sekarang ini udah hari Sabtu udah harinya saatnya Diki jalan-jalan sampai iam karena udah seminggu kita nggak bertemu ayolah kita harus berjalan-jalan lihat ya aja Diki kelihatan banget habis perawatan gitu jerawatnya keluar semua jadi ya kalau emang habis facial kayak gitu biasanya sehari dua hari ntar juga udah kelar so yap ini udah marib di gabi sholat mau ke langsung ke rumahnya Mbak Iyem niatnya sih mau installin laptop temennya tapi nggak tahu tapi tadi dia ngebbm Diki kalau di Taman KB ada lampu-lampu bagus nggak tahu itu apa ada apa Diki nggak tahu ya udah kalian ikutin aja ya Diki mau sab-sab dulu abis itu berangkat nanti kalau udah sama Mbak Iyem Diki lanjutin vlognya gudah dadah Halo kita lagi makan dulu ini yang kemarin waktu di gimana Sandi Sandi Jumsomo ya kita berhenti makan dulu dan bayam ya ada lagi mau ketemu sama temennya kita mau makan dulu Bro Makan apa kita Enak apa kita bro Nasi Uduk betawi Nasi uduk betawi enak apa enak apa enak Udah kita makan dulu bro Oke teman-teman kita Udah sampe di salah satu mall di Semarang Dan ya kalian bisa liat disini Ini tuh di atas ini ada limiran teman-teman Jadi kita mau parkir kesini Itu Hampir kecedot Kepalanya hampir kecedot teman-teman Jadi ya Kocak memang Jadi ya karena Kita lagi gak ada kerjaan Dan Habis makan tadi Sebelumnya niatnya itu Kita habis Habis dari tempat makan itu Tadi tuh kita mau ke Mau ke Taman KB ya mbak Yem Nah Baru mau ke Taman KB ya tadi niatnya ya Tapi gak niat Gak ngejadi karena mungkin pasti rame Makanya tadi kita makannya di tempat sana Dan Ini kita jalan-jalan kesini Ke mall Yang Waktu kemarin kita nge-vlog Dan itu eskaltur terpanjang teman-teman Kayak gitu Yang kemarin Yaudah nanti Diki lanjutin lagi kayak Oke teman-teman Ya masih belum ada perubahan sih Masih kayak banner-banner gini Yang mungkin slot Ruko nya itu udah Ke itu Ke Soled out Dan Ya Kita jalan-jalan gak ada kerjaan Dan ya kalian lihat Kita menaiki Eskalator yang Oh my god Ya Kalian bisa lihat nih Ya lihat ya Tuh Kan kemarin kit kalian Pakai apa namanya Pakai action cam Gak begitu keliatan kan Nah nih kalian tuh liat Tuh Ujungnya tuh disana teman-teman Tapi kenapa sepi banget ya Hah Mungkin pada di atas kali ya Tapi tadi Parkir Parkirannya itu rame banget teman-teman Ada banyak mobil ya gak mbak Naik lagi tuh Gak keliatan mbak ya Di parkiran itu rame banget teman-teman Tapi Kenapa kita masuk sini Jadi sepi banget gitu loh Ya Gak tau deh Mungkin gak ada yang mainan Mungkin pada makan Kaget aku Pada makan di atas Kaget teman-teman Udah kita Nanti Lihat lagi ya Kesana Kita lanjutin lagi Dadah Kayak gitu udah sampai di atas Dan Ya Apa yang kita lihat adalah Zong lagi teman-teman Jadi Kemarin itu dikabarin sama teman Diki Kalau Malnya tuh udah rame Slot Tempat makan-makannya gitu tuh udah rame Tapi Nyatanya sama aja Dan Mau ngapain disini Ini gelap banget Gak keliatan lah kameranya Gak keliatan tuh Iya ya Dan Gak keliatan Kayak kita Jadi tadi Ini Diki senggol Dan ya biar jatuh udah kita mau kemana nih ayo kayak kita salah mal deh tau gitu nanti kita ke ke itu ya ke CL aja ya makan es ayo jalan-jalan yuk ngapain disini ya kita mau ngapain lagi temen-temen disini kayak gini nih lihat tuh gak fokus tuh masih sepi masih belum banyak sama aja kayak yang kemarin gitu loh ini gimana mau di tongkrong disini tuh ini bakal ada lagi apakah kita pesan ya gak mungkin ya gak mungkin ya keluar terus mau ngapain kemana itu sana masih ada lagi ya udah ini mau kemana balik pulang balik kita bingung temen-temen dan udah sampai sini tapi lihat apa yang terjadi sama aja gak ada yang berubah sama toko-tokonya atau apapun itu temen-temen bahaya terus gimana pengen pengen es es apalagi es meki ya mau gak mau kita kemana kita kemana kita kemana kita kemana aku mau joget aku mau joget aku mau joget aku mau joget Gak pernah ya mbak? Ya pernah ya? Ya kayak gini teman-teman Ya kayak gitu lah Jadi emang kita tuh berdua kalo pacaran Jarang Jarang banget nongkrong-nongkrong kayak tempat kayak gini temen-temen Ya bukannya kita gak Kenapa kalo gak? Kita kalo ngomong apa? Iya Kita ya Kalo ngomongin buan ya Biasanya makan Kalo gak makan ya muter-muter Itu apa namanya nganter kerjaan ya mbaknya Hah? Nah iya ya Biasanya PFC adalah blogunya Khusus kita karena kita mau nge-plug dan Jadi lagunya di-stop mbak Itu Makan apa tuh? Gaknya makannya dari skrim Dia tuh pingin gendut temen-temen Gak tau Maksudnya semua orang tuh pingin Dia tuh kurus Tapi dia pingin gendut gak tau Maksudnya kalo gendut kan aneh gitu kan Kan cantik gini Gak tau Gak tau Mau ngapain kita mbak Ya kita gak pernah nongkrong kayak gini Ya ngomongin nih Ngomongin apa Udah malam juga ini Kumpulin kita jam Lebih dari jam 9 belum pulang Kumpulin banget hari ini Iya gak? Kumpulin Mbak 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 Mau buat eh gak mungkin Gak jam segini Sebenernya mau buat tanya tampan dari tadi sama Mbak Iem Cuman kan tadi Nungguin orang juga jam Sekitar jam 7 Kita tuh nungguin orang Sampai jam 8 Jadi kita jadi ingin bikin tanya tampan Sampai yang tumba yang udah dandan Cantik Cantik ya mbak? Iyeee Ya kayak gitu terus Malah sampai jam segini Ini udah jam berang Jadi jam 11.10 Bagaimana abis ini kita pulang Ntar kita sempat gini mau lari-lari Nanti kalau besok Kita lari-lari ya bro Ikutin aja Eh Lari-lari Biar lihat WM tuh aneh Dia tuh nyuruh Diki Buat olahraga Terus sekalian Diki mau olahraga Kayaman nih Masa gitu Cukain nih Kita sadar orangnya Ya Yaudah nanti Jelanjutin lagi kalau udah di rumah ya Kita mau Mereka mas kak itu punya Senam Kemarin Minggu kemarin apa senam itu Wah Gimana Gimana Gapain Gapain Senam 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 Sosornya aku sampai Keringeten Iya Senam 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 Kok bergirri ya? enggak lah berdiri, kan? kan instruktur ya? enggak lah malah pertamanya, kan? kita baru ngumpulin nyawa udah, kita lanjut lagi kalau dikit dari rumah, tetap harus nanti mau pulang oke temen-temen Diki udah sampai rumah dan ya baru sampai surumah udah dari tadi dan kalian bisa lihat di sini shit dari bawah kalau kalian anak Semarang ya dari Elisabeth sampai Banyu Manik bayangin itu lumayan jauh temen-temen itu lumayan jauh Diki pakai tas ransel gini ini tasnya cewek, coy ini tasnya Mbak Iem dan Diki pakai ya itu tadi Diki niatnya kan ke Mbak Iem hari ini tuh enggak jalan-jalan temen-temen, jadi benerin laptopnya temennya dia nginstal ulangin komputernya temennya dia alhasil Diki lupa bawa flash disk sama hard disk eksternal Diki jadi ya nggak jadi install ulang akhirnya yang tadi, temen yang tadi makan berempat tadi dan alhasil ya udah nggak jadi benerin laptop media terus jalan-jalan Diki sama Mbak Iem ya mau gimana lagi coy hari ini jatol Diki banyak yang harus Diki kerjain banyak temen-temen wow kalian mau ini nggak? tiba-tiba ada Diki mau ambil dua ah nice ini bawahnya gimana nih susah nih oke jadi hari ini jatol Diki banyak Diki harus mungkin record malam ini sampai ntar malam dan Diki harus ngedit vlog ini yang basically besok pagi harus upload hari minggu mungkin dan Diki harus install ulang laptop temen Mbak Iem juga yah banyak banget lah yang harus Diki kerjain hari ini dan satu yang Diki mau pertanyain ke kalian semua adalah sebentar kita masuk ke kamar Diki oke kita masuk ke kamar Diki dan fokus kenapa jadi wajah Diki warna biru masuk ke sini oke bentar coy Diki mau turun-turunin dulu capek banget berantakan bro kamar Diki itu berantakan dan apa yang harus ini gak bisa dicobot ini udah gak apa-apa apa yang mau Diki tanya ke kalian yaitu adalah Diki mau tanya gimana kalau Diki mau tanya gimana enaknya Diki pakai blue screen atau enggak jadi Diki punya pikiran kalau Diki bakal pindah ke blue screen lagi ke yang dulu posisinya bukan karena alasan blue screen ya sebenernya tapi posisi Diki main yaitu ya Diki kalau pakai lightning madap ke sini ke tempat tidur itu jatuhnya kuning temen-temen tapi kalau belakangnya itu dikasih kain biru kayak kemarin kita blue screen dulu itu itu jadi putih jadi lebih enak dilihat kayak gitu jadi Diki udah lihat video-video di sebelum Diki sebelumnya ternyata tuh jadinya putih kalau tembok Diki tuh diokasi background yang cukup bagus kayak gitu jadi gimana kalau Diki pindah ke yang dulu yang ke posisi sini temen-temen situ posisi sini ini kan ada paku nih tuh 2 3 sama 4 disini yang Diki gantungin buat kaca ini terus ya itu abis itu si Dikinya mau pasang ini kain blue screen ini berantakan coy terus kamar Diki tuh berantakan ntar gak fokus ini kain biru ini kan useless di bawah sini nah Diki mau pasang lagi ke sini jadi nanti Diki madep sini nih jadi kalau record nanti gini nanti bakal kayak gini recordnya kayak gini temen-temen kayak gitu jadi bakal pakai background biru tapi gak Diki blue screen-in kayak gimana jadi kalian bantu komen Diki apakah enaknya Diki posisi gini aja seperti biasa seperti yang sekarang atau Diki pakai blue screen yang basically belakangnya backgroundnya hilang atau Diki pakai belakangnya blue screen jadi gak Diki blue screen-in tapi ya biarin backgroundnya warna biru gitu gimana jadi kalian bisa komen di bawah oke bantuin Diki komen di bawah sooo ada kotor di lensa so biarin yaudah mungkin sampe sini aja vlog hari ini Diki gak jelas hari ini jalan-jalan sama Mba Iem gak jelas ya bukan yang gak jelas sih ya setelahnya jalan-jalan sama dia biar Diki gak stress bikin video terus di rumah ya itulah Diki harus butuh dia seenggaknya seminggu sekali buat ketemu biar ya biar semangat lagi bikin video ya jujur Jumat Diki gak bikin video dan Sabtu hari ini cuma satu video yang Diki bikin itu amazing sempet hilang semangat Diki buat bikin video gak tau kenapa sorry banget ya makanya Diki mau ketemu dia dan ya semoga biar bisa bikin video lagi so ya udahlah mungkin sampe sini aja vlognya thank you buat buat kalian yang udah nonton sampe detik ini walaupun keseharian Diki itu gak penting yaudah thank you banget nonton jangan lupa kasih like biar Diki lebih smart bikin vlog lagi sehari per hari ya dan jangan lupa komen dan subscribe di bawah dan jangan lupa share ke temen-temen biar yang ini juga nonton oke sampai jumpa di video selanjutnya dadah sampai jumpa di vlog selanjutnya dadah oke kita tadi barusan kelar bikin challenge gak jelas yang challenge cepet banget 8 menit udah kelar challenge nya kan gila banget dan ya ini si dia pemenangnya